Update game Kikoran Kamu, ikuti juga Kikoran Competition, datar sekarang juga. Kamu itu udah menghancurkan hidup anak saya. Kamu mau jadi fitnahku di depan Mira ya. Fitnah? Hah? Apa? Kamu bilang fitnah? Sudah begitu banyak bukti-buktinya, kamu masih bilang fitnah? Hei, kemana rasa malu kamu? Tepatnya bukan peduli, tapi terpaksa. Kalau saja Farhan gak mencabut bukatan cerai itu, bahagia hidup saya. Saya lebih tenang. Gak ada pengganggu. Kamu itu udah menghancurkan hidup anak saya. Tolong momenya jadi fitnahku di depan Mira ya, Pak. Fitnah? Hah? Apa? Kamu bilang fitnah? Sudah begitu banyak bukti-buktinya, kamu masih bilang fitnah? Hei, kemana rasa malu kamu? Beruntung kamu ya, Farhan udah mencabut gugatan cerai itu. Oh, ternyata gugatan cerai Pak Farhan ke Bu Lisa itu dibatalkan. Seharusnya aku jangan terlalu dekat sama Pak Farhan. Biar Bu Lisa gak salah sangka terus sama aku. Mira, tolong ambilin garam disitu tuh. Wah, kasih ya. Bu Dina maaf, saya izin kembali ke ruang tengah ya. Saya takut Pak Farhan membutuhkan saya. Eh, Merah? Bagaimana Pak, dokumennya sudah ditandatangani? Baik, kalau gitu saya permisi ke kantor ya, Pak. Mira, sudah santai saja dulu. Enggak usah berubah-ubah di kantor. Iya, Pak, tapi sepertinya saya harus kembalikan dokumen ini ke staffnya Pak Hartono yang akan datang ke kantor. Kita bareng saja. Loh, tapi bukannya Bapak masih ada urusan keluarga? Pak, ada yang perlu Pak pembicarakan lagi sama aku? Ya, udah itu saja pesan Pak Pak. Tolong ya. Baik, Pak. Kamu telepon staffnya Pak Hartono. Bilang jangan ke kantor, kita aja ke sana. biar saya mau ketemu juga sama Pak Hartono. Oke, baik, sebentar ya, Pak. Halo, selamat siang Pak Budi. Oh ya, Pak. Kebetulan hari ini nanti Pak Farhan sendiri yang mau nganterin dokumennya ke Pak Hartono. Sekalian ketemu Pak Hartono di sana. Jadi Bapak gak usah ke kantor? Oke, oke. Baik, Pak. Terima kasih. Aman, Pak. Oke. Pak, aku pergi dulu ya. Ya. Kalau begitu, saya permisi ya Pak Wirtama selama siang. Ya, Merah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu kenapa, Merah? Maaf ya Pak. Tapi saya merasa gak enak sama Bu Lisa. Bagaimanapun juga, saya pernah ada di posisi sebagai seorang istri. pasti rasanya gak nyaman kalau melihat suaminya berdekatan dengan perempuan lain. Apalagi saat ini Bu Lisa sedang hamil, Pak. Pasti perasaannya sangat sensitif. Kamu gak usah khawatir, Merah. Anak yang dikandung Lisa bukan anak aku. Karena itu, pernikahan saya dengan Lisa sulit untuk dipertahankan. Tapi saat ini Bu Lisa masih tinggal bersama, Man. Itu hanya karena norma dan kepantasan aja. Untuk sementara, saya akan menunggu sampai bisa dilakukan tes DNA. Nanti, kalau saya punya bukti yang jelas, saya akan tetap lanjutkan proses perceraian. Mari. Pak Arya, saya kasih waktu satu minggu untuk saya bisa bekerja lagi di tempat ini. Zen, bagaimana bisa ya? Kamu sudah dipecat, terus suruh masuk lagi. Bagaimana caranya, Ji? Bagaimana caranya? Terserah Pak Arya. Pokoknya, lebih dari satu minggu, nasib Pak Arya akan sama dengan saya. Masih. Sari, kamu pernah kayak marah gitu? Bawa pulang, ya? Tengok ntar ya. Kamu mau ntar? Kamu mau ntar? Kamu ngapain, manggut-manggut. Kamu lihat deh, perlakuannya Arya ke Renita. Itu sih bukan temen biasa, Ros. Itu spesial. Ternyata kecurigaan aku selama ini bener. dan jangan-jangan hubungan mereka tuh ada kaitannya sama Renita yang hamil, ya? Ros, Tuh, capek banget deh aku. Kita pulang aja yuk. Kamu ini ditanya malah pulang. Ya udah deh, yuk. Tunggu친 rin. Tunggu. Terima kasih.